Rahasia istana terlarang jelit 26. Siawling putar sinar matanya memandang ke dalam ruangan, ia lihat sunput Sia serta Bu Ye To Tiang duduk di dekat meja perjamuan, di sisi kiri kanan mereka masing-masing duduk dua orang kakek berbaju hijau. Di atas meja hidangan lezat telah disiapkan, tapi keenam orang itu tetap duduk mematung di situ tanpa berkutik, jelas jalan darah mereka telah tertotok. Senbok Hang menungak dan tertawa terbahak-bahak. Haa, haa, saudara Siaw, mengapa kau tidak masuk ke dalam? Siawling tidak menjawab, kembali sinar matanya berputar menyapu sekeliling perahu. Ia lihat empat penjuru perahu itu tertutup oleh selapis kain horden, sedang pada arah utara terdapat sebuah pintu yang tertutup. Mungkin pintu itulah digunakan untuk keluar masuk. Seng Pat segera menyerbu jalan paling depan katanya, biarlah Siaw Te yang membawa jalan sambil berkata ia melangkah masuk ke dalam ruangan. Sen Toa Chung Chu, silahkan jengek Siawling. Heee, heee, sejak kapan saudara Siaw berubah jadi begitu banyak curiga? Berhubungan dengan diri Sen Toa Chung Chu, rasanya aku harus bersikap lebih hati-hati, Senbok Hang tidak berbicara lagi, dia pun melangkah masuk ke dalam ruangan. Siawling berjalan mengikuti di belakang gembong iblis itu, sedangkan Cheng Yap Chen tetap tinggal di luar pintu untuk berjaga-jaga diri. Heee, kenapa kau tidak ikut masuk ke dalam ruangan tegur Senbok Hang sambil berpaling ke arah jago muda dari Butong Pe itu? Dalam hati Cheng Yap Chen mempunyai perhitungan sendiri, setelah Siawling serta Seng Pat masuk ke dalam ruangan, bagaimanapun juga ia harus tetap tinggal di ruangan perahu itu dan tidak boleh termakan hasutan Senbok Hang. Maka ia lantas tersenyum. Chai Hei rasa tinggal di luar ruangan pun sama saja. Siawling mengerti maksud hati jago dari Butong Pe itu, maka ia pun lantas berkata, bagi manusia yang sudah pernah berhubungan dengan Sen Toa Chung Chu, siapa yang tidak waz-waz atas kelicikan serta kekejian hatimu. Senbok Hang tertawa dingin. HMM, jarak antara pintu ruangan tengah hanya beberapa dipasaja seandainya mereka berdua terjadi suatu peristiwa dalam ruangan rasanya kau sendiri pun tidak nanti bisa meloloskan diri. Soal ini lebih baik tak usah Sen Toa Chung Chu pikirkan. Setibanya dalam ruangan, Siawling alihkan sinar matanya menyapu sekejap wajah Sun Put Sia serta Bu Ye Toa Tiang, kemudian katanya, keempat orang kakek berbaju hijau ini rasanya pastilah empat pujangga besar dunia persilatan yang sengaja kau undeng datang. Tidak salah, ketajaman pandangan Saudara Siaw benar-benar luar biasa sekali. Apakah mereka bernam sudah kau totok jalan darahnya? Bukankah Saudara Siaw memiliki kepandaian silat yang mahasakti? Jadi kenapa tak kau coba untuk membebaskan jalan darah mereka yang tertotok? Siawling perlahan-lahan mendekati Sun Put Sia, sesudah diperlakukan sejenak ia lantas menekan punggung pengemis itu dengan tangan kanannya, hawa murninya dengan cepat disalurkan ke dalam tubuh orang itu. Segulung hawa panas mengalir masuk ke dalam isi perut Sun Put Sia dan menggerakkan peredaran darah di tubuh pengemis tua itu, tampak air mukanya berubah jadi merah padam seakan-akan ada jalan darah yang tersumbat, selain itu tidak nampak ada luka lain yang diderita. Siawling segera tarik kembali telapak kanannya, kepada Sen Bok Hang dia berseru, mereka bukan tertotok oleh sejenis ilmu menotok jalan darah. Lalu menurut pandanganmu, mereka sudah terluka oleh binatang apa? Andai kata orang ini bukan terluka oleh ilmu menotok jalan darah pastilah mereka sudah terluka oleh kepandaian sejenis pikir si anak muda itu, dia lantas menyahut, mungkin oleh pemutus nadi atau penutup jalan darah. Sen Bok Hang segera gelengkan kepalanya sambil tertawa. Kepandaian silat mempunyai aneka ragam yang tak terhingga banyaknya, meskipun saudara Siaw pintar, kau masih belum sanggup untuk menguasai segenap kepandaian yang ada di kolong langit. HMM, perduli kau sentuh acungcu telah melukai mereka dengan care apapun, setelah Chai Hai datang kemari, aku pasti akan menolong mereka hingga lolos dari sini. Sungguh besar amat perkataanmu, kini keenam orang itu telah berada di sini semua, aku ingin lihat dengan care apakah kau hendak menolong mereka? Aku tak sanggup membebaskan beberapa orang dari pengaruh totokan, untuk menolong mereka semua rasanya harus berusaha untuk menaklukan Sen Bok Hang, kemudian baru paksa dia untuk membebaskan totokannya pikir Siaw Ling dalam hati. Tapi orang ini lihai dan licik, jelas di atas perahu ini telah dipersiapkan jago-jago lihainya yang setiap saat bila diperintahkan untuk menyerang kami, lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Dia lantas berkata, Sen Toa Chung Chu, kian tahun usiamu kian bertambah, aku rasa dalam soal waktu kau berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan, sebaliknya bagi aku orang Siaw, kian hari kekuatan tubuhku kian bertambah kuat sedang ilmu silat pun makin hari makin bertambah sempurna, bila kau hendak mengulur lagi waktu pertarungan di antara kita, maka kesempatan bagimu untuk merebut kemenangan semakin menipis, entah bagaimana menurut pendapat Toa Chung Chu sendiri? Sen Bok Hang tertawa hambar. Bagi aku orang Siaw, persoalan ini tidak penting untuk dibicarakan sekarang. Siaw Ling menoleh memandang sekejap ke arah sunput Sia, lalu berkata lagi, Sen Toa Chung Chu, seandainya pada saat ini kau berhasil membinasakan aku orang Siaw, bukankah sejak kini orang yang berani memusuhi dirimu makin hari makin bertambah kurang? Heeh, heeh, apakah saudara Siaw ingin menjajal kepandaian silatku? Mari kita berdual satu lawan satu, coba kita lihat kau yang bakal keok ataukah aku yang bakal binasa. HMM, kecuali keadaan dan situasi terlalu mendesak sehingga tiada pilihan lain bagiku, aku tetap berharap agarkah suka kembali lagi ke dalam perkampungan Pek Hoa San Chung. Ia mendungak dan menghembuskan napas panjang, katanya lebih jauh, Saudara Siaw, Ucapanmu memang tepat sekali, aku memang semakin hari makin bertambah tua sekalipun akhirnya seluruh kolong langit berhasil jatuh ke tanganku, Siaw Heng pun tidak bisa memimpin terlalu lama, paling bantar beberapa tahun, kemudian kursi pemimpin bakal terjatuh ke tangan orang ini orang itu sudah tentu diri Saudara Siaw. Sentoa Chung Chu, apabila kau sudah berhasil memahami keadaan tersebut lalu apa gunanya kau masih selalu saja berusaha menjagoi dunia persilatan dengan menggunakan tindakan serta care serendah apapun, kata Siaw Ling sambil melirik sekejap keadaan di sekelilingnya. Mendadak air muka Senbok Hang berubah hebat, hardiknya, tutup mulut, apakah kau anggap aku sedang memberi nasihat kepada diriku sendiri? Chai Hei hanya bermaksud baik untuk menasehati diri Sentoa Chung Chu agar jangan pikirkan cita-citamu yang mutlak itu lagi. Apa gunanya merajai bulim dengan melakukan pelbagai perbuatan yang terkutuk? A-a-a-ai, kalau begitu rupanya kau memang selamanya tak akan sadar kembali tukas Senbok Hang sambil menghela napas panjang. Di antara kita berdua cepat atau lambat harus dilakukan suatu penyelesaian yang tepat. Siaw Ling ada maksud menjawab, tapi pada saat itulah Senbok Hang telah ayunkan tangannya bertepuk satu kali. Pintu ruang dalam yang tertutup rapat mendadak terpentang lebar, seorang manusia aneh yang bersisik merah perlahan-lahan munculkan diri dalam ruangan itu. Dengan cepat Siaw Ling geserkan badannya dengan punggung menempel pada punggung sengpet, sedang matanya dialihkan ke depan. Tampak manusia aneh bersisik merah itu mempunyai bentuk yang sangat mengerikan, rambutnya yang merah terurai sebahu, kulit tubuhnya dari batas leher hingga ke bawah penuh dengan sisik berwarna merah. Sepasang tangannya panjang sekali dengan kuku yang panjangnya kurang lebih tiga cun, selapis warna merah menyelimuti wajahnya sehingga hanya tertampak sepasang biji matanya yang tajam. Sejak menjumpai Senbok Hang muncul di atas sampan, Siaw Ling telah menyadari bahwa keadaan di atas perahu pasti amat berbahaya, maka secara diam-diam ia sudah kenakan sarung tangan kulit naganya. Sedang sengpet sendiri dalam hati pun sedang berpikir, sisik merah yang ada di tubuh manusia aneh ini entah terbuat dari bahan apa aku harus menjajal sampai manakah daya kemampuan benda itu agar dalam pertarungan nantipun bisa mengetahui kehebatannya. Tangan kanannya segera diayun dan menyambit keluar sebutir intan permata yang bersinar tajam. Intan termasuk benda keras yang lebih kerasnya baja, empat sisi berbentuk runcing dan tajamnya luar biasa. Selama melakukan perjalanan, sengpet selain menggembol batu permata itu sebagai senjata rahasia, hanya karena berharga benda tadi maka bila mana bukan menjumpai keadaan yang terlalu berbahaya jarang sekali ia menggunakan benda tadi. Berbeda sekali keadaan pada malam ini, begitu melancarkan serangan sisi poa emas ini telah menggunakan tenaga murninya hampir mencapai 10 bagian. Di bawah sorot cahaya lilin tampak cahaya permata berkilauan, dengan telak benda tersebut bersarang di depan dada manusia aneh bersisik merah tersebut. Belah am seakan-akan menimpuk di atas lapisan baja yang kuat, batu permata yang kerasnya melebih baja itu secara tiba-tiba mental kembali dan bersarang di atas tiang kayu dekat pintu ruangan, saking kerasnya daya pental tadi sehingga membuat benda itu tertanam dalam sekali dalam tiang kayu itu. HMM, barisan golyong toatin dengus yauling dingin. Sedikit pun tidak salah, dia adalah salah satu di antara lima naga, bila Xiao Tai Hiap sanggup menaklukan orang ini, rasanya belum terlambat kalau kita saling gebrakan belakangan saja. Tempo dulu sewaktu siauling dengan memimpin para jago yang terdiri dari Bebun Huyai sekalian menerjang keluar dari perkampungan Pek Hoa San Chung, sesudah mengobrak-abrikan barisan pedang dan tameng yang terdiri dari 18 orang kiamkong, kemudian menjebolkan kepungan beratus-ratus orang busu berbaju hitam, dan di luar perkampungan mereka pernah dihadang pula oleh lima naga tersebut. Tapi di dalam kesempatan itu hanya dalam sebuah tusukan pedang saja ia telah berhasil merobohkan salah satu di antara manusia aneh itu, sehingga dalam sangkaran mereka barisan golyong tiaton yang digembar-gemborkan sebagai kekuatan terdasyat pihak senbok hang ternyata hanya begitu saja. Tapi setelah kejadian itu siauling baru tahu sebabnya kelima ekor naga itu tak berkutik adalah disebabkan bantuan dari lem hau giyok yang secara diam-diam telah mengunci ilmu silat kelima orang itu dengan sejenis bubuk obat. Bagaimanakah kekuatan yang sesungguhnya, boleh dibilang siauling sendiri pun belum pernah menjajalnya. Kini setelah berhadapan dengan salah satu di antara kelima orang aneh itu si anak muda kita tak berani bertindak gegabah, hawa murninya segera dihimpun ke dalam tubuh. Dengan tajam ia awasi gerak-gerik manusia aneh sambil dia mencari titik kelemahan lawan. Namun seluruh tubuh orang itu tertutup oleh sisik merah yang kuat, kecuali sepasang matanya boleh dibilang tiada tempat lain yang sanggup digunakan untuk menyerang. Ada satu persoalan aku harus memberitahu terlebih dahulu kepada Kasiao Tai Hiap terdengar senbok hang berkata, Sisik merah yang dikenakan orang ini telah direndam di dalam cairan racun yang teramat keji, asal badanmu tersambar hingga robek dan mengucurkan darah maka dalam waktu satu jam racu itu segera akan menyerang isi perutmu dan mengakibatkan kematian yang mengerikan, di kolong langit tiada obat penawar lain untuk menyelamatkan jiwamu. Terima kasih atas pemberitahuanmu itu. Selama pembicaraan berlangsung, manusia aneh bersisik merah tadi selangkah demi selangkah sudah mendekati tubuh Xiaoling. Menyaksikan gerak-gerik pihak lawannya sangat lamban, dalam hati pemuda kita lantas berpikir, dengan mengenakan sisik merah yang mengandung racun, aku pikir gerak-geriknya pasti mengalami gangguan, seandainya bertarung di tempat yang terbuka mungkin aku bisa menghadapi serangan-serangannya dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuh tapi sampan ini sempit dan kecil tidak leluasa bagiku untuk bergerak senaknya sendiri rupanya bila mana perlu aku harus menghadapi dengan kekuatan serangan telapaku. Tampak dua sorot meti manusia aneh itu dengan tajam mengawasi gerak-gerik si anak muda itu, kemudian berhenti dan tak berkutik lagi. Cheng Lep Chin yang melihat manusia aneh tadi berdiri saling berhadapan muka dengan Xiaoling, bahkan jaraknya cukup untuk merobohkan musuh dalam sekali serangan, hatinya jadi gelisah pikirnya, terang-terangan kita sudah tahu kalau orang aneh itu mengenakan sisik beracun, apa sebabnya dia malah membiarkan musuhnya berdiri dalam jarak begitu dekat dengan dirinya bukan meloloskan senjata dia berdiri tenang, apakah orang si Xiaoling itu hendak menghadapi musuhnya dengan sepasang tangan telanjang belaka baru saja ingatan tersebut berkelebat lewat dalam benaknya, tiba-tiba Xiaoling telah ayunkan tangan kanannya, laksana kilat dia melancarkan sebuah serangan dasyat. Kecepatan serangan ini bukan saja sukar diikuti dengan pandangan, bahkan membuat Senbok Hong yang menyaksikan pun diam-diam merasa sangat kagum. Walaupun melihat datangnya ancaman yang langsung mengarah dadanya, manusia aneh bersisik merah itu sama sekali tak menghindar ataupun menangkis, dia angkat tangan kanannya dengan kelima jari tangannya YNG berkuku panjang ia cengkeram bahu kiri lawan. Xiaoling ayun tangan kirinya menangkis datangnya ancaman itu, sementara serangan tangan kanannya dengan telak telah bersarang di dada musuh. Belam di tengah satu ledakan keras, dada si manusia aneh bersisik merah itu sudah terhajar keras sehingga membuat badannya tergetar mundur tiga langkah ke belakang. Senbok Hong yang melihat jalannya pertarungan itu segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, haaah siop tai hiap sisik merah yang dikenakan orang itu mengandung racun yang sangat keji cepat tutup seluruh pernapasan serta jalan darahmu agar racun keji itu tak sampai mengalir ke dalam jantung untuk menolong jiwamu, hanya satu jalan yang bisa kau tempuh yaitu menguntungkan tanganmu sebatas siku. Heeh, heeh tak usah anda khawatirkan keselamatanku jengek siauling sambil tertawa dingin. Kembali tangannya di ayun mengirim satu totokan kilat. Ternyata dalam sangkaan pemuda kita seandainya serangan yang dia lancarkan berhasil menghajar tubuh lawannya, sekalipun tidak berhasil membinasakan orang itu sedikit banyak masih sanggup untuk merobohkannya hingga tak sadarkan diri, siapa sangka peristiwa yang kemudian terjadi jauh di luar dugaannya, manusia aneh bersisik merah itu hanya tergetar mundur tiga langkah saja ke belakang. Siauling sadar hanya dengan merobohkan manusia aneh ini terlebih dahulu ia baru bisa menghadapi Senbok Hang dengan segenap tenaga, maka dari itu menyaksikan lawannya belum roboh dengan cepat ia mengirim satu serangan lagi dengan ilmu jari Siawe Loosinchu yang diancam adalah jalan darah Cikiong Hiat di dada lawan. Segulung angin tajam segera meluncur ke depan. Setelah mengalami dua kali serangan berat kembali tubuhnya dilindungi oleh sisik merah yang kuat, namun ia rada tidak tahan juga. Seng badan mundur dengan sempoyongan, seakan-akan hendak roboh terjengkang ke atas tanah. Senbok Hang jadi sangat terperanjat pikirnya, beberapa bulan tidak berjumpa ternyata tenaga dalam Siauling telah mengalami kemajuan yang demikian pesatnya, bakat maupun kecerdikan orang ini betul-betul luar biasa, Bila aku gagal membinasakan dirinya pada malam ini, mungkin dalam kesempatan lain aku bakal mengalami kesulitan besar. Berpikir demikian ia segera bersuit rendah. Manusia aneh bersisik merah yang sedang sempoyongan itu begitu mendengar suitan rendah tiba-tiba mempertahankan badannya, dua sorot metu dengan seramnya mengawasi wajah si anak muda itu. Melihat kekuatan andalanya masih sanggup untuk melanjutkan pertarungan Senbok Hang segera tertawa dingin. Siauling untuk kesetian kalinya aku menasehati dirimu agar insyaf dan suka menggabungkan diri dengan pihak kami, tetapi kalau memang kau tak tahu diri dan selalu ingin memusuhi diriku. HMM terpaksa aku harus mengambil tindakan tegas pada malam ini juga. Telapak kanannya diayun dan langsung ditabukkan ke atas tubuh lawannya. Dengan perawakan tubuhnya yang tinggi besar ditambah sepasang tangannya yang luar biasa panjangnya, meski jarak antara dia dengan Siauling terpaut empat depan namun dalam sekali jangkauan saja ia sudah sanggup untuk mencapai lengan belakang lawan. Berhadapan dengan musuh tangguh yang menyerang dari depan serta belakang, membuat Siauling tak bisa mengkonsentrasikan seluruh kekuatannya di satu pihak. Dari depan dia diancam oleh manusia aneh bersisik merah yang selangkah demi selangkah berjalan mendekat dengan wajah penuh napsu membunuh, sedangkan dari belakang Senbok Hang telah melancarkan serangan kilat. Meski Siauling tahu bahwasannya tenaga kuekang dari Senbok Hang amat sempurna, tetapi ia tak mungkin bisa putar badan menghadapi dirinya, maka satu-satunya jalan adalah menyalurkan hawa murni Kiam Chiang Hieng untuk melindungi badan dan siap menerima sebuah pukulan mautnya, sementara kekuatan yang sebenarnya siap digunakan untuk merobohkan manusia aneh bersisik merah itu. Dalam pada itu Seng Pahat yang melihat Senbok Hang secara tiba-tiba melancarkan serangan ke arah Siauling, meski ia sadar bukan tandingannya namun ia tidak memperdulikan sampai ke situ. Tangan kanannya segera diayunkan ke depan, diikuti senjata siap oa emasnya langsung menerjang sikut kanan gembong iblis yang amat lihai itu. Persendian merupakan tempat yang terlembek untuk membalaskan diri Siauling dari ancaman bahaya, terpaksa Seng Pahat menyerang titik kelemahan tersebut. Terdengar Senbok Hang tertawa dingin, mendadak ia putar tangan kirinya melancarkan sebuah sentilan, duk, serangan tadi bersarang telak di atas senjata Seng Pahat. Seng Elo Otoa dari sepasang pedang ciu ini hanya merasakan siap oa emasnya mendadak meloncat ke atas seperti mau terlepas dari genggaman, hatinya terkesiap, segenap ia kerahkan untuk membetotnya kembali ke bawah, setelah bersusah payah ia baru berhasil mempertahankan senjata andalannya itu tidak sampai mencelat ke udara. Tampak cahaya berkelebat membelah angkasa dua titik cahaya putih laksana kilat menyambar ke arah manusia aneh bersisik merah. Ternyata Ceng Yap Ceng telah melepaskan dua bilah pedang ciu-yet siu kiam untuk memperingati jalan maju orang aneh itu. Setelah menghajar miring senjata siap oa emas dari Seng Pahat dengan ilmu jari saktinya, Senbok Hang melanjutkan serangan tangan kanannya mencengkeram si anak muda. Tetapi sebelum telapaknya menyentuh di atas bahu lawan, mendadak ia merasa ada selapis tenaga tak berwujud menghadang serangan selanjutnya, hal ini membuat ia jadi terperanjat dan segera katanya, Hawa hie kang pelindung badan. Hawa murninya segera diperlipat ganda laksana sebilah golok telapak kanannya dibabat makin cepat ke bawah. Hawa hie kang pelindung badan yang berhasil dicapai siauling baru mencapai taraf permulaan. Jago kang oa pada umumnya sulit untuk melukai dirinya, tapi bagi jago lihai seperti Senbok Hang yang memiliki tenaga kuakang sempurna sudah tentu siauling masih belum sanggup menandinginya. Terasa segulung tenaga tekanan yang amat berat menjebol pertahanan Hawa hie kang pelindung badannya langsung menghajar ke atas bahu, membuat tubuh bagian atasnya terasa amat sakit dan kaku seakan-akan dibabat orang dengan golok. Sadarlah si anak muda itu bahwa ia sudah terluka parah, meskipun tulang baunya tak sampai hancur sedikit banyak pasti sudah parah jadi beberapa bagian. Namun sebagai manusia berwatak keras, ia tetap gertak gigi menahan sakit, seng badan segera geser tiga depa ke samping. Karena tak mendengar jeritan tertahan dari si anak muda itu, Senbok Hang tak tahu kalau lawannya berhasil dilukai atau tidak, tapi ia tahu bahwa Hawa hie kang pelindung badan lawan berhasil dijebolkan dan serangan itu bersarang telak di bahu musuh. Kendati begitu diam-diam telapak kanannya terasa sakit dan kaku juga termakan oleh tenaga pentel dari hie kang pelindung badan si anak muda itu, untuk beberapa saat seluruh lengan itu tak bisa digunakan lagi. Perubahan ini terjadi dalam waktu sekejap mata, dan siapapun tak menyangka akan kehebatan masing-masing pihak. Terdengar suara bentrokan nyaring bergema di udara, dua bilah pedang Chiyat Siu Kiam yang dilepaskan Ceng Lepchen telah bersarang di bahu manusia aneh bersisik merah itu. Walaupun manusia aneh itu mempunyai sisik tebal pelindung badan, namun setelah badannya termakan gempuran dasyat dari Xiaoling, meskipun tak sampai jatuh pingsan seketika itu juga isi perutnya telah terluka parah, dua bilah pedang yang disambil Ceng Lepchen sama sekali tak terhindar olehnya, semua serangan bersarang telak di atas badannya. Pedang Chiyat Siu Kiam milik Ceng Lepchen ini terbuat dari baja berusia seribu tahun dan khusus digunakan untuk menandingi hawahie kang orang. Kendati tajam dan luar biasa, sayang pedang itu masih belum sanggup juga untuk menembusi sisik merah di atas tubuh orang aneh itu, setelah berdempting nyaring pedang tadi segera rontok ke atas tanah. Seng Pat segera membentak keras, siap oa emasnya dengan jurus long chiong chiao gan atau gulungan ombak menghantam tubuh senbok hang. Pada waktu itu lengan kanan gembong ini sedang kaku dan tak bisa digunakan, terpaksa ia mengingos ke samping sambil layun tangan kirinya melancarkan satu babatan. Melihat serangannya tidak mengenai pada sasaran Seng Pat mempersiapkan serangan berikutnya, tapi saat itulah angin pukulan senbok hang telah melanda tiba. Tampak sekilas cahaya tajam berkelebat lewat, sebilah pedang tau-tau meluncur tiba dari bawah lengan kiri senbok hang langsung membabat ke atas. Ternyata orang yang melancarkan serangan Ceng Yap Chin yang sedang menyerbu datang. Buru-buru senbok hang merendahkan tangan kirinya ke bawah, setelah lolos dari sisi samping kembali ia lancarkan satu pukulan hebat. Perubahan jurus ini dilakukan dengan kecepatan bagaikan kilat, tak mungkin bagi Ceng Yap Chin untuk menghindarkan diri lagi, terasa segulung angin dasyat mendorong badannya ke belakang hingga mendesak ia harus loncat ke ruang luar. Senbok hang tertawa seram. Siauling di atas sampan inilah tulang belulangmu bakal dikuburkan. Belum habis dia berbicara mendadak terdengar suara gemerincingan nyaring. Kering-kering diikuti segenggam cahaya emas berkelebat membelah angkasa menyerang manusia aneh bersisik merah itu. Dalam pada itu manusia aneh tadi berhasil memaksa Siauling mundur ke sudut ruang perahu, sepuluh jari tangannya yang berkuku panjang laksana cakar naga perlahan-lahan menyambar tubuh si anak muda itu. Terdesak oleh keadaan yang amat mendesak, terpaksa Siauling harus menahan rasa sakit pada bahu kanannya, ia bersiap sedia menggunakan telapak kirinya untuk mengirim satu pukulan dasyatnya, meski akhirnya ia sendiri mati tersambar oleh kesepuluh jari lawan, namun serangan itu sedikit banyak pasti akan membinasakan lawannya. Di saat itu hendak beradu jiwa itulah segenggang cahaya emas tadi meluncur datang. Terdengar manusia aneh bersisik merah itu meraung aneh, sepasang lengannya yang siap mencengkeram tubuh Siauling tiba-tiba menutupi mati sendiri, setelah bergetar akhirnya ia roboh terjengkang ke atas tanah. Lolos dari bahaya maut Siauling berdiri termangu-mangu, sementara dari kejauhan sayup-sayup kedengaran irama hiem yang lirih dan bernada sedih berkumandang tiba. Mendadak senbok hang membentak kerasia ayun tangan kirinya menghajar tubuh Seng Pat hingga jangkir balik, kemudian loncat ke depan menginjak dada manusia aneh tadi dan sekali sambar sambil mengepi tubuh orang tadi ia meluncur ke depan pintu sampan dan melayang ke tepian. Beberapa loncatan itu dilakukan dengan gerakan cepat dan sehat, meskipun Ceng Yap Chin berjaga-jaga di atas geladak namun ia tak sanggup menghalangi jalan pergi gembong iblis itu. Haruslah diketahui, setelah ia terdorong oleh hawa pukulan senbok hang hingga terdesak keluar dari ruangan tadi, walaupun tidak sampai terluka parah tetapi isi perutnya telah goncang oleh getaran hawa serangan musuh saat itu diam-diam ia sedang mengatur pernafasan untuk menenangkan pergolakan tersebut. Oleh karena ITN meski gembong iblis tadi berkelebat lewat di sisinya, namun ia tak mampu untuk menghalangi kepergian orang. Padahal dalam kenyataan, dengan kepandaian silat yang dimiliki senbok hang dewasa ini, walaupun Ceng Yap Chin tidak terluka, ia pun belum mampu untuk menghalangi jalan pergi orang tersebut. Memandang bayangan senbok hang yang lenyap di tengah kegelapan, Siauling seolah-olah baru bangun dari impian buruk berdiri termangu-mangu di situ pikirnya, Oha, sungguh berbahaya, sungguh berbahaya, andai kata senbok hang mengirim satu pukulan ke arahku di kalah berlalu tadi, aku pasti sudah mati konyol di ujung telapaknya. Teringat akan marah bahaya yang baru saja mengancam jiwanya, diam-diam si anak muda itu bergidik sendiri, bulu kuduknya berdiri sedang keringat dingin mengucur keluar dengan derasnya. Menanti ia teringat kembali akan irama hiem yang sayup-sayup kedengaran berkumandang datang tadi, suasana telah kembali dalam kesunyian yang menjekam. Bagaimanapun juga Seng Pet jauh lebih berpengalaman dari Siauling, Siauling, setelah marah bahaya berlalu ia lalu merasakan keadaan yang tidak beres, bisiknya lirih, Toa ko ayo cepat kita tolong orang itu. Ehem, kita harui segera membebaskan jalan darah ke enam orang itu, Sahut Siauling sambil memandang sekejap ke arah ke empat orang kakek berbaju hijau itu serta Sunput Sia dan Buye Toa Tiang. Tak usah, kita tolong dulu mereka berenam ke tepi seberang kemudian baru usahakan untuk membebaskan jalan darah mereka yang tertotok. Seriaya berkata ia segera mengempit dahulu dua orang kakek berbaju hijau itu. Siauling pun tak banyak bicara lagi. Ia segera mengempit tubuh Sunput Sia serta Buye Toa Tiang menyusul di belakang dan terakhir Cheng Lepchen mengempit dua orang kakek berbaju hijau lainnya. Setibanya di atas geladak, tampak depan mereka hanya terbentang air kolam, sampan kecil tadi dipakai oleh Senbok Hang untuk menyeberang ke tepian. Mereka bertiga sama-sama tak kenal ilmu berenang, melihat gulungan air di sekeliling mereka, Siauling sekalian jadi tertegun dan berdiri termangu. Apa yang harus kita lakukan sekarang tanya si anak muda itu sambil menghela nafas panjang. Kolam ini tidak begitu luas lagi pula jaraknya beberapa tombak, mari kita terjun saja ke dalam air dan berjalan ke tepian, makin cepat baik. Kenapa tanya Cheng Lepchen tercengang? Aku punya dugaan di atas perahu ini sudah diatur suatu jebakan lihai. Kalau begitu mari kita segera berlalu dari sini. Sambil mengempos tenaga si anak muda itu siap meloncat ke air, tapi mendadak ia lihat Seng Pet meletakkan kembali tubuh kedua kakek berbaju hijau tadi ke atas tanah kemudian menjebol dua buah pintu dan diceburkan ke dama air. Si anak muda itu segera mengerti apa gunanya pintu-pintu tadi, ia loncat lebih dahulu ke bawah, setelah meletakkan tubuh Bu Ye To Tiang dan Sun Put Sia di atas belahan pintu tadi, ia sendiri menceburkan diri ke dalam air. Seng Pet serta Cheng Lepchen pun secara beruntun loncat ke bawah, ternyata enam tubuh jagoan itu tidak sampai menenggelamkan kedua belah pintu tadi, maka mereka pun lantas bergerak ke tepian. Memandang bajunya yang basah kuyuk oleh air kolam diam-diam Ceng Lepchen melirik sekejap ke arah perahu persegi di tengah kolam, pikirnya, bodoh amat kera kita menyeberang ke tepian, andai kata kita bisa sedikit menahan diri, keadaan tak akan sedemikian mengenaskan. Belum habis dia berpikir terdengar dua ledakan dasyat mengema di atas sampan tersebut, perahu tadi segera terpecah belah jadi beberapa bagian sementara api berkobar dengan hebatnya. Dalam sekejap mata seluruh benda yang ada di atas perahu itu sudah terjelat oleh api, kebakaran hebat pun memusnahkan perahu tersebut dalam sekejap mata. Menyaksikan peristiwa tersebut dalam hati Ceng Lepchen jadi malu sendiri, ujarnya sambil memandang ke arah Ceng Pet, andai kata Ceng HNG tidak cermat memeriksa keadaan di atas perahu itu dan buru-buru tinggalkan tempat tersebut, niscaya kita pada saat ini sudah mati tertelan di tengah lautan api. Oha, itulah namanya rejeki kita, takdir belum menetapkan kita harus mati maka kita pun terhindar dari malapetaka, itu belum terhitung seberapa. Sedang Syauling segera menghela nafas. Ditinjau dari keadaan demikian, tidak cukup bagi seseorang untuk berkelana dalam dunia persilatan hanya mengandalkan ilmu silat belaka, bila tiada kecerdasan otak yang tajam untuk mempertahankan hidupnya lebih lama. Mara bahaya sudah lewat rasanya sekarang kita harus berusaha untuk membebaskan jalan darah ke enam orang ini Ujar Seng Pet setelah memandang sekejap wajah Sun Put Sya serta Bu Ye To Tiang. Selama hidup empat pujangga besar dunia persilatan tak pernah terlibat dalam urusan dunia kangong sedang orang bulim pun kebanyakan tidak ingin mengganggu mereka, dan kini setelah Senbok Hong gagal mencelakai jiwa mereka berempat, Andai kata kita bisa menolong mereka berarti pula pihak perkumpulan Pek Hoa San Chung telah bertambah dengan empat orang musuh tangguh. Aku curiga Senbok Hong bukan hanya menotok jalan darah mereka bernam saja. Maksud Syao Tai Hiap Tukas Cheng Yap Chin dengan hati terperanjat. Maksud Chai Hei di samping Senbok Hong telah menotok jalan darah mereka bernam mungkin ia pun sudah berbuat sesuatu di tubuh mereka. Mampukah kita selamatkan mereka hingga kini masih jadi satu persoalan. Maksud To'ako, kemungkinan besar Senbok Hong telah meracuni ke enam orang itu. Sedikit pun tidak salah. Ia merandek sejenak, kemudian terusnya, ditinjau dari situasi pertarungan di atas sampan tadi, boleh dibilang posisi kita teramat berbahaya, Andai kata tiada orang yang membantu secara diam-diam mungkin Syao Tai sudah terluka di ujung jari tangan manusia aneh bersisik merah itu. Sisik merah yang dikenakan betul-betul sangat keras dan tidak mempan terhadap senjata, ia sulit untuk dihadapi. A-a-a-ai, perkataan Giyok Lan serta Kiem Lan sedikit pun tidak salah. Lima naga dari Senbok Hong merupakan manusia beracun yang paling dulit dihadapi, yang kita jumpa di malam ini hanya seekor naga belaka, Andai kata lima naga muncul bersama, rasanya tak usah Senbok Hong turun tangan sendiri pun kita bertiga tak nanti bisa lolos dari perahu itu dalam keadaan selamat. Lalu siapakah yang telah membantu kita secara diam-diam tanya Seng Pat setelah termenung sebentar. Syao Heng sendiri pun kurang begitu paham dengan kejadian tersebut, Rupanya orang itu telah melukai sepasang meti manusia aneh bersisik merah itu dengan senjata rahasia sebangsa jarum kecil. Seandainya ia menggunakan senjata rahasia sebangsa jarum, maka orang itu semestinya berada pada jarak tiga tombak dari kita. Memang seharusnya demikian tapi ternyata kita semua tak berhasil mengetahui jejaknya. Sinar metu Seng Pat berputar sekejap kepada jago muda dari butong peyujarnya, Ceng Heng, bukankah kau selalu berjaga di atas geladak? Apakah kau berhasil menemukan sesuatu tanda yang mencurigakan? Sungguh menyesal sekali, Syao Tepun tidak berhasil menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Apakah Toa Ko masih ingat dengan arah datangnya jarum emas itu? Menurut ingatan Syao Heng rasanya jarum emas itu disambit masuk lewat pintu depan ruangan. Andai kata ada orang melepaskan senjata rahasia dari atas gelada aku orang Si Cheng yakin tak akan lolos dari pengawasan. Syao Ling termenung untuk berpikir sebentar, kemudian tanyanya lagi, apakah Cheng Heng pernah mendengar suara yang aneh? Tad kala Syao Heng sedang bertarung melawan manusia aneh bersisik merah itu, Cai He rupanya mendengar sayup ada irama Hiem yak berkumandang datang. Nah, itulah dia. Ketika Su Hengmu serta Lo O Chiam Puei berjumpa dengan Sen Bo Hang serta para jago di tepi telaga, di saat pertarungan hampir meledak tiba-tiba terdengar pula irama Hiem mengalun datang, begitu mendengar alunan irama musik tadi Sen Bo Hang segera melarikan diri terbirik-birit. Kemudian Su Hengmu Sun Lo O Chiam Puei pernah membicarakan persoalan itu dengan diriku menurut mereka irama musik itu mirip dengan gabungan musik yang dimainkan oleh Syao Ling dan Hiem, dan malam ini kembali kita dengar alunan irama Hiem tersebut sedang Sen Bo Hang untuk kesekian kaliannya melarikan diri terbirik-birit, itu menandakan kalau gembong iblis itu pasti dijeri terhadap si pemain Hiem. Eh, pendapat Syao To Ako memang tepat sekali Seng Pet mengangguk membenarkan. Cuma irama musik yang Syao To dengar malam ini rupanya hanya permainan Hiem belaka. Benar, memang tiada gabungan irama seruling. Entah siapakah yang mempunyai kemampuan tersebut sehingga bisa memaksa seorang gembong iblis melarikan diri terbirik-birit? Syao Heng curiga segenggam jarum emas itu disambitkan oleh si pemain Hiem tersebut. Ia merandek sejenak lalu tambahnya, ia selalu bersembunyi untuk membantu kita secara diam-diam, bahkan berulang kali mempermainkan orang lalu suruh aku menolongnya, contoh seperti Lam Heng Go Hyeong, rupanya orang itu pun bermusuhan dengan diri Sen Bo Hang. Yang aneh apa sebabnya ia tak mau berjumpa dengan kita orang? Syao Ling termenung, bibirnya bergetar mau mengucapkan sesuatu tapi akhirnya dibatalkan kembali. Ceng Lep Ceng sangat menguatirkan keselamatan Su Heng-nya, tiba-tiba ia berseru, Syao Heng, Sun Lo O Chiam Pue serta Su Heng Ku adalah orang-orang yang berpengalaman serta mempunyai akal cerdik, Andai kata kita bisa bebaskan jalan darah mereka yang tertoto mungkin mereka bisa membantu kita untuk memecahkan teka-teki ini. Pendapat Ceng Heng sedikit pun tidak salah, hanya saja Cai Heng merasa tipis sekali harapan kita untuk menolong mereka. Tapi bagaimanapun juga kita harus mencobanya. Kalau begitu biarlah Syao Heng mencobanya lebih dahulu, bila tidak berhasil barulah Syao Heng yang mencoba. Tempat ini tidak leluasa bagi kita untuk turun tangan setelah Seng Pet cepat. Mari kita menuju ke kuil keluarga Elo O Chiam lebih dahulu. Sambil membopong kakek berbaju hijau itu, ia berlalu lebih dahulu. Dalam waktu singkat mereka sudah tiba di dalam kuil, setelah membaringkan ke enam orang tadi ke atas lantai, Seng Pet berkata, Baiklah ku periksa dahulu keadaan di sekeliling tempat ini. Silahkan Seng Heng seru Ceng Yap Chin sementara telapaknya telah bekerja cepat menguruti seluruh tubuh Bu Ye Toe Tiang. Syao Ling memperhatikannya dari samping, mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa. Tampak Bu Ye Toe Tiang tetap pejamkan matanya rapat-rapat dan sama sekali tak berkutik, seperti anak nasi lamanya Ceng Yap Chin berusaha namun Toe Su tua itu tetap tidak sadar. Akhirnya jago muda dari Bu Tong Pei ini berhenti mengurut, sambil menyeka keringat dingin yang membasahi wajahnya dia berkata, mungkin jalan darah mereka tertotok oleh sejenis kepandaian aneh, Syao Teta sanggup menolong mereka, terpaksa kini harus merepotkan Syao Tai Hiap. Aai, mungkin Syao Teta sendiri pun tidak sanggup. Ia lantas berjongkok di sisi tubuh Toe Su tua itu, perlahan-lahan telapak kanannya ditempelkan pada punggung dekat tulang tengkuk, kemudian hawa murninya disalurkan keluar menerjang masuk lewat jalan darah Beng Bun Hiap. Beberapa saat kemudian Syao Ling tarik kembali telapak kanannya, sementara tangan kiri laksana kilat melancarkan totokan menabok di atas empat buah jalan darah penting di tubuh Bu Ye Toe Tiang. Siapa sangka Toe Su tua dari Partai Butong ini tetap tak berkutik sama sekali, keadaan tetap seperti sedia kalah. Akhirnya si anak muda itu menghela nafas panjang. Aai, tak bisa jadi, rupanya kita tak sanggup menyelamatkan mereka. Dalam pada itu Seng Prat sudah menyelingap masuk kembali ke dalam ruangan tengah tangannya menekan dada Bu Ye Toe Tiang dan memeriksa denyutan jantungnya, kemudian berkata, jangan khawatir, mereka masih hidup. Syao Ling tertawa getir. Cukup ditinjau dari keadaan Bu Ye Toe Tiang, dalam tubuhnya terdapat beberapa buah nadi yang tidak lancar katanya. Entah Senbok Hang telah menggunakan care apa yang untuk menguasai mereka sehingga kami tak sanggup membebaskannya. Ilmu menotok jalan darah dari pelbagai partai berbeda satu sama lainnya, ada pemutus urat, ada penggetar nadi dan ada pula membabat jalan darah, asal nafas mereka belum putus rasanya masih ada harapan untuk ditolong. Toa kok kau pun tak usah gelisah, mari kita perlahan-lahan mencari upaya untuk menolong mereka. Seandainya jalan darah mereka bernam tak sanggup kita bebaskan, bukankah kita harus berjalan sambil membopong mereka? Sementara Seng Pat siap menjawab, mendadak terdengar irama seruling berkumandang datang. Walaupun suara seruling itu halus dan ampuk tapi dalam pendengaran beberapa orang laksana guntur membelah bumi di siang hari bolong, membuat mereka bersama-sama jadi tertegun. Siauling goyangkan tangan kanannya melarang mereka berdua berbicara, sedang perhatiannya dipusatkan untuk mendengar alunan suara tersebut. Terdengar irama seruling itu penuh mengandung nada sedih yang memilukan hati, bergema di tengah kesunyian malam yang mencekam membuat hati setiap orang ikut tergoyah. Tiba-tiba permainan seruling itu terpotong di tengah jalan, irama merdu yang megalun di angkasa pun perlahan-lahan membuyar keempat penjuru. Cheng Leop Shin menghembuskan napas panjang, bisiknya, oha, pedihamat permainan seruling orang itu, iramanya penuh dengan keluhan serta kepedihan yang menghancur lumatkan hati orang. Suara seruling itu walaupun ringan dan mengalun tipis di udara tetapi kuat dan nyaring kedengaran dalam setiap pendengaran jelas orang yang meniup seruling itu adalah jago lihai dari dunia persilatan, karena hanya manusia lihai saja yang sanggup memancarkan suaranya sedemikian nyata kata Sengpet memberikan pendapatnya. Benar di mana irama hiem berhenti irama seruling segera menyambung dari belakang. Jelas jago lihai yang memainkan hiem serta seruling itu pasti berada di sekitar tempat ini, satu ingatan mendadak berkelebat dalam benak Sengpet. Ujarnya, irama hiem berkumandang lebih dahulu disusul oleh irama seruling, bukankah itu berarti bahwa seruling tak pernah meninggalkan hiem? Belum habis dia berkata mendadak irama hiem mengalun kembali di angkasa, beberapa bait syair telah lewat irama hiem tadi bergema lagi memainkan irama lain. Ketika didengarkan lebih seksama maka terdengarlah permainan hiem itu seolah-olah sedang mengisahkan satu cerita yang penuh dengan kepedihan serta kesedihan. Tanpa sadar baik Siauling maupun Sengpet sekalian terpengaruh oleh permainan hiem itu, mereka merasakan hati kecil masing-masing tersumbat oleh kepedihan yang sangat sehingga air matu ikut bercucuran. Mendadak irama hiem itu berhenti. Siauling serta Sengpet sekalian bagaikan baru sadar dari impian, tanpa terasa masing-masing menyek air matu yang membasai wajah masing-masing. Sengpet menghembuskan napas panjang katanya, Aku Seng L.O.J. kecuali waktu bersembah yang di depan layon ibuku pernah menangis satu kali. Boleh dibilang kali ini merupakan kedua kalinya aku mengucurkan air matu. Siaul T sendiri pun mengucurkan air matu karena terpengaruh oleh irama hiem tersebut sambung Ceng Yap Ceng. Permainan hiem tersebut betul-betul membuat hati orang jadi sedih, entah siapa yang memainkan irama tersebut bisik Siauling. Suasana hening untuk beberapa saat lamanya Ceng Yap Ceng melirik sekejap ke arah Suhengnya, tiba-tiba ia berkata kembali, Bila mana di tempat ini tak ada enam orang yang terluka. Malam ini juga aku ingin pergi mencari orang yang memainkan hiem itu. Mendadak irama seruling berkumandang lagi di angkasa. Permainan seruling kali ini kedengaran jauh lebih sedih dan memilukan hati orang. Aku akan pergi melihat siapakah mereka bisik Siauling dengan alis berkerut. To aku akan pergi seorang diri. Di sini ada enam orang terluka, sudah tentu kita tak boleh tinggalkan mereka tanpa mengurusi, lebih baik kalian berdua tetap tinggal di sini saja, biar aku yang pergi seorang diri. Andai kata to aku berjumpa dengan musuh tangguh segera bersuitlah panjang sebagai tanda, kami sekalian akan segera berangkat ke situ untuk memberi bantuan. Siauling termenung sebentar lalu berkata, seandainya orang yang meniup seruling dan bermainan hiem itu ada maksud memusuhi kita, tak nanti mereka akan selalu membantu kita orang. Ia merandek sejenak lalu sambungnya, suhuku pernah berkata kepadaku, setiap manusia yang memiliki kepandaian sakti kebanyakan mempunyai tabiat serta tingkah laku yang kukauai, seandainya kita berhasil menemukan mereka mungkin malah akan menggusarkan hati mereka seandainya ia sampai melukai diriku. Kendati kamu berdua menyusul ke sana pun percuma sebab kalian tak akan bisa membantu diriku. Kauutnu kebaikan kita semua maka begini saja, seandainya dalam waktu satu jam Chaihai belum kembali juga maka kalian berdua pun tak usah tinggal terlalu lama lagi di sini. Harap membawa Sunlo Ociampo'e sekalian pergi ke tempat yang telah dijanjikan. Sengpet masih ingin mengucapkan sesuatu tapi dengan langkah lebar Siauling telah berjalan keluar dari ruangan. Pada waktu itu awan gelap telah menyelimuti angkasa. Suasana gelap gulita sukar melihat kelima jari tangan sendiri. Dengan mengikuti berasalnya irama Siauling tadi perlahan-lahan Siauling bergerak ke depan. Makin lama suara permainan Siauling itu kedengaran semakin dekat, di tengah kegelapan secara lapat-lapat dia lihat ada sesosok bayangan manusia duduk di atas sebuah batu cadas. Siauling tarik napas panjang-panjang setelah mententeramkan hatinya yang bergolak kerasia sapu sekejap keadaan sekelilingnya saat itulah ia temukan dirinya berada di suatu daerah hutan yang amat sunyi. Di tempat kejauhan tampak sebuah bukit menjulang tinggi ke angkasa. Siauling mendehem berat, maksudnya agar si pemain Siauling itu dapat mengetahui akan kehadirannya. Tapi rupanya orang itu sudah mabok oleh permainan Siaulingnya, seluruh perhatian serta raganya telah bersatu padu dalam satu titik, terhadap deheman Siauling sama sekali digubrisnya. Si anak muda itu jadi tertegun, pikirnya, deheman ku barusan telah menggunakan tenaga yang amat kuat, mengapa ia belum juga kedengaran. Sementara dia masih berpikir, mendadak terdengar suara bentakan nyaring berkumandang datang, siapa di sana? Suara itu muncul secara mendadak dan sama sekali bukan berasal dari mulut si pemain Siauling tersebut. Siauling segera alihkan sinar matanya ke arah mana berasalnya suara tersebut, tampaklah dari balik pohon besar tidak jauh dari tempat itu lambat-lambat berjalan keluar seseorang. Mendadak, ia merasa suara orang itu sangat dikenal olehnya, hanya untuk sesaat ia tak tahu suara siapakah itu. Sementara ia ingin menjawab, tiba-tiba serentetan suara yang amat halus berkumandang masuk ke dalam telinganya. Jangan buka suara, lebih baik kenakanlah topengmu itu sehingga rahasia asal usulmu jangan sampai ketahuan orang. Begitu suara lembut tadi menusuk ke dalam pendengarannya Siauling semakin tertegun karena suara itu sangat dikenal olehnya sehingga membuat dia hampir saja menjerit tertahan. Dengan cepat si anak muda itu mententeramkan hatinya yang bergolak keras, buru-buru dia putar badan dan laksana kilat mengenakan selapis kulit topeng ke atas wajahnya. Menanti ia berpaling kembali tampaklah bayangan manusia yang munculkan diri dari balik pohon itu sudah berada sangat dekat dengan dirinya. Irama Siauling tiba-tiba berhenti di tengah jalan, serem tetan suara teguran yang dingin dan jumawa menggema di angkasa. Apakah adik Giyok Tong Siawute di situ? Sedikit pun tidak salah, memang Siawute di sini jawab bayangan manusia yang sedang bergerak menuju ke arah mana Siauling berada itu. HMM, tahukah kau bahwa adikmu sedang mencari dirimu kemanapun jua? Aha, kiranya orang itu adalah Lan Giyok Tong yang pernah menyaruh sebagai diriku, pikir Siauling. Terdengar Lan Giyok Tong berkata, Tak biat Piao Moai terlalu berangasan dan menang sendiri, Siawute tidak tahan terhadap tingkah lakunya yang luar biasa itu, maka tak berani aku menjumpai dirinya lagi. Oh oh oh, kiranya antara Lan Giyok Tong dengan si peniup Siauling ini adalah Piao Hengte pikir Siauling. Terdengar orang yang meniup Siauling itu berkata lagi dengan nada dingin, Aku tidak ingin mencampuri urusanmu dengan Piao Moai-mu itu tapi kau selalu membuntuti diriku entah apa maksudmu yang sebenarnya. Pertama, aku hendak melindungi Piao Kho dan kedua, Kedua, setengah harian dia ulangi perkataan itu tanpa sanggup untuk meneruskannya. Orang yang meniup Siauling itu mendengus dingin. Apa maksud hatimu yang sebenarnya apakah kau anggap Piao Hengte tidak mengerti? Mengenai persoalan ini baik Piao Kho sendiri maupun Siawute tak akan sanggup mengambil keputusan, lebih baik kita serahkan keputusan ini kepadanya saja. Terima kasih telah menonton!